Hai semua gimana kabarnya kalian sudah lama channel ini tidak upload video kurang lebih sudah dua bulanan maka dari itu dalam kesempatan kali ini kita bakal membahas alur cerita dari film shoot in yang keluar pada bulan Februari kemarin gimana keseruannya langsung saja kita ke pembahasan Jessica adalah seorang ibu muda yang mempunyai dua orang anak yang masih kecil Laini yang masih balita dan Mason yang masih bayi dia baru saja selesai rehabilitasi setelah sempat kecanduan narkoba saat ini dia tinggal sementara di rumah tua peninggalan neneknya di tengah kebun apel pagi itu seperti biasa Laini kecil bermain sendirian mencari apel yang jatuh dari pohon dan membawanya pulang untuk ibunya dia menelpon kakaknya di kota untuk mencari pekerjaan kakaknya menyuruhnya datang dan melakukan tes narkoba terlebih dahulu meski dia sudah menjelaskan kalau dia sudah bersih jadi sejak rehabilitasi dia pun berencana berangkat malamnya dan mulai bersiap dia membuka pintu dapur dan mengganjalnya dengan batu bata agar pintunya tidak menutup keno pintu itu sudah rusak sehingga hanya bisa dibuka dari luar itu pun harus menggunakan tenaga yang cukup kuat dia lalu mengambil persediaan makanan di dapur dan membawanya ke mobil sebagai bekal perjalanan saat dia kembali untuk mengambil makanan yang tersisa dia menaruh perhatiannya pada salib yang terpasang di tembok dapur sialnya dia meletakkan batu bata sebagai ganjal pintu dengan kurang sepurna sehingga pintunya menutup sendiri dan dia terkurung di dalam disika berusaha membukanya dengan paksa namun tidak berhasil dia kemudian memanggil ini untuk membukanya ini datang dan mencoba memutar kenop kecilnya tapi tidak mampu disika kemudian menyuruhnya untuk mengambil obeng di kotak peralatan yang sebelumnya dia taruh di teras lainnya mengambilkan obeng yang dia gunakan untuk membuka skrup engsel namun ternyata dia butuh obeng plus disika kembali menyuruh lainnya untuk mengambil obeng plus tapi lainnya memberi tahu Jessica bahwa ayahnya Rob yang merupakan pacar Jessica baru saja datang dan pergi membawa kotak peralatannya Jessica segera menyuruh lainnya mengejarnya dan memanggilnya untuk membukakan pintu Rho pun membukakan pintunya rupanya Rob tidak sendiri dia datang bersama semi mereka datang dalam keadaan dalam mengaruh narkoba Jessica berdebat dengan Rob dia tidak suka semi berada di sana karena dia mendengar semi pernah menyakiti seorang gadis kecil celakannya semi mendengar perkataan Jessica dan meminta penjelasan apa maksud Jessica Jessica kemudian menyuruh mereka berdua untuk pulang karena dia sedang sibuk semi memanas-manasi Rob bahwa mereka diusir perdebatan pun semakin memanas hingga Rob menampar Jessica Rob marah dan kembali memasukkan Jessica ke dapur dan menutup pintunya Jessica meminta maaf dan memohon-mohon untuk membukakan pintunya namun Rob yang sudah kalap justru memaku pintunya dengan balok kayu tangan Jessica yang saat itu sedang menempel di pintu bagian dalam tanpa sengaja terkena paku Rob Jessica segera menyuruh Laini untuk ke lantai atas dan mengunci pintunya dari luar Rob menyuruh Jessica untuk berpikir dan memberinya satu paket sabu lewat celah di bawah pintu dia kemudian pergi dari rumah itu bersama semi sepeninggalan Rob Laini kembali turun ke lantai bawah Jessica menanyakan keadaan Mason yang dijawab Laini bahwa dia sedang tidur Jessica kemudian menyuruh Laini untuk mencarikan dompet dan ponselnya namun Laini tidak menemukannya Laini merengek agar ibunya segera keluar karena dia ingin buang air kecil yang akhirnya dia mengompol di depan pintu dapur Laini menangis meminta ibunya tidak memarahinya Jessica mencari-cari sesuatu di lemari dapur yang mungkin bisa dia manfaatkan dia menemukan Alkitab yang dimukus plastik Laini mengeluh lapar tapi semua makanan sudah dimasukkan ke dalam mobil dan kunci mobilnya berada di dalam dompet Jessica yang hilang Jessica memberinya selai apel yang masih tersisa di dapur melalui celah di bawah pintu Jessica kemudian menyuruh Laini mencari benda apa saja yang bisa dia gunakan akhirnya Laini memberikan obeng yang tertinggal Jessica menggunakan obeng tersebut untuk membobol lantai namun tangannya yang terluka menghambatnya tiba-tiba Laini mengatakan bahwa ada orang yang datang orang yang tadi bersama ayahnya yaitu Sammy Jessica pun segera menyuruhnya ke kamar dan mengunci pintunya Sammy mendatangi Jessica dan mengatakan bahwa bahwa dia akan menemui Laini Jessica memohon agar Sammy tidak melakukannya lalu dia menawarkan sabu yang diberikan rob pada Sammy Sammy pun tertarik dia menyuruh Jessica memberikannya lewat celah bawah namun Jessica beralasan bahwa dia tidak bisa bergerak jadi Sammy harus mengulurkan tangannya ke dalam saat Sammy mengulurkan tangannya Jessica langsung menusuk telapak tangannya dengan obeng dan memakunya ke lantai menggunakan batu bata pengganjal pintu Sammy berteriak kesakitan dengan penuh amarah Sammy terus meracau tapi Jessica tidak peduli dia melanjutkan membobol lantai dengan tutup kaleng selai tiba-tiba terjadi badai dan listrik padam Laini yang berada di kamar atas ketakutan dan turun Jessica yang mendengarnya menariakinya agar kembali namun terlambat Sammy meraihnya dan mengancam akan mematahkan kaki Laini jika Jessica tidak segera mencabut obengnya bukan yang mencabutnya Jessica malah menyeramkan minyak ke tangan Sammy dan membakarnya Laini yang terlepas pun terdengar kembali berlari ke atas setelah Laini selamat Jessica memadamkan apinya Jessica pun mulai putus asa dia bermaksud memakai sabu dari Rob saat dia akan menghisapnya dia memperhatikan alkitab di depannya dia membuka alkitab itu dan menemukan lembaran-lembaran 100 dolar di dalamnya Jessica pun menangis saat mengetahui bahwa semua itu adalah peninggalan neneknya untuknya namun kemudian dia berteriak bahwa semua itu kini tak ada gunanya dan melembarkan alkitabnya ke arah salib dinding saat dia memungut patung kecil Yesus di lantai tetesan air jatuh ke arahnya dia mendongak ke atas dan menyadari bahwa tetesan itu berasal dari kamar mandi di lantai atas Jessica mencoba memboboh lantai atas yang ternyata lumayan lapuk karena air dia kemudian mencabut obeng di tangan semi yang sedang tak sadarkan diri dia berhasil naik ke atas dan mendobrak kamar dia pun lega menemukan Laini tertidur di bawah selimut sambil memeluk adiknya Laini mengeluh lapar dan meminta snek kesukaannya yang berada di mobil mereka yang terkunci mereka pun turun dan menemukan semi yang masih tak sadarkan diri di depan pintu dapur dengan perlahan Jessica mengambil kunci milik semi namun setelah keluar Jessica baru menyadari ternyata semi membawa motor bukan mobil mereka bertiga pun berlari ke mobil di bawah hujan Jessica memecahkan kaca mobilnya dan mengambil makanannya namun snek kesukaan Laini jatuh tercecer lalu Jessica kembali sendiri untuk mengambil sneknya saat dia kembali dia tidak menemukan Laini dan Mason dia berteriak dan berlari ke lantai atas menemukan semi menyandra mereka Jessica memohon agar semi melepaskan mereka dia menjelaskan bahwa sabunya masih ada di dapur dan ada juga uang ribuan dolar jika dia mau mengambilnya tiba-tiba Rob muncul membawa pistol dia sangat marah dan memerintahkan semi melepaskan anak-anaknya semi pun melepaskan mereka dan saat Jessica membawa mereka turun Rob menembak kepala semi Rob turun dan menanyakan soal uang itu dia kemudian mendobrak pintu dapur dan menemukan uangnya Rob kemudian mengajak Jessica untuk kembali bernostalgia mengkonsumsi narkoba dia membawa putau Jessica pun terpaksa menyetujuinya tapi dia harus membuatkan anaknya makanan Jessica juga membuatkan roti lapis dengan selai apel untuk Rob sebelumnya dia sudah mencampur selainya dengan sabu selesai makan Rob menyuntikkan putaunya ke dirinya sendiri dan menyuruh Jessica juga melakukannya Jessica tidak bisa melakukannya dengan beralasan tangannya terluka Rob meletakkan pistolnya dan akan menyuntikannya ke Jessica Jessica mendorong Rob dan mencoba meraih pistolnya tapi Rob lebih cepat dia kemudian memukul Jessica dan memaksanya untuk segera menyuntik sendiri tiba-tiba Rob terhuyung-huyung dan Jessica kabur ke lantai atas Rob berhasil mengejarnya namun saat dia akan menyuntikannya dia kembali terhuyung-huyung Jessica memukul dan menjatuhkannya dia mengatakan Rob sudah oper dosis akibat sabunya Rob mencoba bangkit berpegangan kusen jendela namun Jessica segera mendorongnya hingga jatuh keluar Laini kecil masih bermain sendirian mencari apel yang jatuh untuk ibunya kali ini mereka bisa hidup lebih baik dengan membuat dan menjual selai apel dengan resep yang diturunkan oleh nenek Jessica jadi itulah pembahasan seru dari film shoot in apakah kalian tertarik untuk menontonnya? jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya